Owen Boalemo dan Lesti Kejora dipastikan akan menyanyikan lagu yang berjudul, Angin, milik Lesti Kejora, di acara di Akademi 6 Indosiar Babak Grand Final malam ini. Tak hanya sendiri, lagu yang dinyanyikan oleh Owen Boalemo itu, diduetkan langsung dengan sang pemilik lagu, yakni Lesti Kejora. Hal tersebut, diketahui, lewat gladiresik yang dilakukan oleh keduan sore tadi, di studio Indosiar. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Lesti Kejora terang-terangan mengatakan, dirinya dukung Owen Boalemo malam ini, agar menjadi juara pertama di ajang dangdut di Akademi 6 Indosiar. Bukan tanpa alasan, menurut Lesti Kejora, Owen merupakan satu-satunya peserta yang mempunyai cengkok khas, yang tidak dipunyai oleh peserta lain, terutama pesaingnya, Novia dari Serang. Sebelumnya, Owen Boalemo mengaku DG deganjelang duetnya dengan Lesti Kejora malam ini, di acara di Akademi 6 Indosiar, Babak Grand Final. Diakui Owen Boalemo, dirinya tak menyangka jika pihak Indosiar mempercayainya, untuk berkolaborasi dengan sang diva muda, jebolan terbaik Indosiar tersebut. Owen Boalemo berjanji, akan mempersembahkan penampilannya terbaiknya malam ini, saat berduet dengan Lesti Kejora nanti. Sebelumnya, penampilan Akademi Owen Boalemo di top 2 Grand Final pada ajang dangdut Akademi 6, D6, Indosiar tadi malam, membuat publik yang hadir di panggung Indosiar terhipnotis. Bagaimana tidak, Owen yang memiliki suara merdu itu mampu membuat penonton terkesima dengan alunan suara tinggi yang menjadi salah satu ciri khasnya. Owen yang hadir dengan tembang lagu Bunga Dahlia rupanya dinilai sangat menjiwai lagu tersebut. Dia bahkan diakui mampu membawakan lagu dengan sempurna. Tak hanya penonton, 4 juri di panggung D6 Indosiar tak tanggung-tanggung memberikan standing applause atas penampilannya, penjiwaan Owen dalam membawakan lagu sangat baik. Saya bahkan meragukan lagu ini tak dikuasai Owen. Tapi dia membuktikan dia mampu dan tampil sempurna, ujar Hetikus Endang yang memberi penilaian atas penampilan Owen, kamu punya bakat luar biasa. Jarang sekali menemukan bakat yang sangat luar biasa, tambah denada, kamu punya cengkok yang sangat bagus yang tidak dimiliki oleh penyanyi lain. Puji Dewi Persik, calon juara 1, favorit saya, Celetuk Soimah. Owen yang merupakan perwakilan Provinsi Gorontalo ini menjadi salah satu favorit juara dalam ajang pencarian bakat ini. Owen yang sebelumnya tak diprediksi masuk dalam top grand final justru membuktikan jika dirinya mampu bersaing dengan daerah lain. Dirinya pun optimis menjadi juara dan membawa harum nama Gorontalo khususnya daerah kelahirannya Kabupaten Boalemo. Dalam top 2 grand final ini Owen bersaing juara dengan Novia, akademia yang berasal dari kota serang Provinsi Banten. Di babak akhir tersebut, pria bernama lengkap Haryanto Tuna ini berhasil mendapatkan standing ovation dari semua juri saat membawakan lagu dengan judul Bunga Dahlia, Ciptaan Alwi Hasan. Para juri yang hadir terlihat sangat menikmati merdunya suara kontestan asal Provinsi Gorontalo itu. Salah satu pujian yang mereka lontarkan kepada Owen adalah penjiwaan terhadap lagu yang ia bawakan sangatlah baik. Menurut Bunda, malam ini kamu betul-betul bisa mengekspresikan lagu kamu dengan penjiwaannya, karena kamu kekuatannya adalah di penjiwaan, kata juri, Hetikus Endang saat mengomentari penampilan Owen. Tak hanya juri, penonton yang hadir di Studio 5 Indosiar, khususnya pendukung yang hadir secara langsung, juga amat terhibur dengan penampilan Owen. Mereka hampir tak henti-hentinya meneriakan Yel-Yel sebagai bentuk dukungan terhadap Owen. Sebagai informasi, babak grand final D6 belum berakhir. Owen dan saingannya, Novia asal serang, Provinsi Banten, masih akan tampil lagi pada Rabu malam untuk penentuan akhir siapa yang bakal menjadi yang terbaik. Untuk hasil akhir babak 2 grand final tadi malam, Owen Boalemo berhasil mendapatkan polling sementara dengan angka 52 persen. Sedang Novia dari serang hanya mendapatkan polling sementara 48 persen.